Tim DVI Mabes Polri baru saja menggelar konferensi pers yang turut menghadirkan pihak dari Lion Group untuk memberikan laporan perkembangan lanjutan terkait apa yang akan dilakukan usai kecelakaan pesawat Lion Air PKRQP. Informasi selengkapnya akan disampaikan Najla Hilabi dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Najla, poin apa saja yang disampaikan oleh pihak Lion Air maupun Rumah Sakit Polri terkait tindak lanjut terhadap para korban jatuhnya pesawat? Ya, benar sekali tadi baru saja dikelar konferensi pers antara Rumah Sakit Polri dan juga mendatangkan dari pihak Lion Air. Mereka menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan upaya untuk memberikan asuransi bagi para penumpang korban Lion Air JT610PKLQP. Dimana memang disini sesuai dengan peraturan Menteri No. 77 tahun 2011 pasal 2 bahwa penumpang dengan kecelakaan pesawat harus diberikan tunjangan maupun asuransi sebanyak Rp1.250.000.000 dalam bentuk tunai. Dan dari pihak Lion Air juga memberikan klaim untuk bagasi yang mana sesuai peraturan tertuang sebanyak Rp4.000.000.000 namun dari pihak Lion Air memberikan kepada penumpang korban kecelakaan Lion Air sebanyak Rp50.000.000.000. Dan itu juga ada tindak terlanjut dari pihak Lion Air yang juga memberikan family assistance ataupun sebuah pendampingan bagi keluarga dimana disini nanti dari pihak keluarga yang menjadi korban disini mendapatkan pendampingan.